Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran TI ke kelas 11 Untuk part 2, kita akan mempelajari tentang IF dengan rumus lainnya Artinya apa? Saya akan gabungkan IF dengan rumus yang di atas ini deh IF LEFT, IF RIGHT, IF MID, IF CONCATTE Nah, T gimana sih maksudnya? Nah, kita akan review sedikit ya Tentang penggunaan IF Nah, kalau ini saya percepat ya videonya ya Bisa ya, total rata-rata sama keterangan Keterangan maksudnya disini kamu lihat tuntas dan tidak tuntas Oke, pada pertemuan 2 minggu sebelumnya Kita sudah belajar penggunaan IF Yang bagaimana ada IF tunggal dan IF ganda Nah, IF tunggal itu kan kita langsung begini saja deh Sama dengan cari yang IF ya Nah, di kolom ini, Logical Test Masih ingat ya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan seperti itu Nah, disini dibikin Jika nilai rata-ratanya 75 ke atas Maka itu tuntas Maka yang mana yang kita tuju rata? Rata 75 ke atas Berarti 75 termasuk ya Lebih besar, sama dengan 75 Ini adalah Logical Test-nya Berarti kalau dia tadi syaratnya memenuhi Maka ini adalah tuntas Nah, kalau falsenya bisa kamu langsung bikin tidak tuntas ya Tidak tuntas Tinggal klik OK Tinggal double klik nih yang di bawah nih Nah, ini dia Nah, untuk huruf kita kan udah belajar juga Saya akan ajarin sedikit aja ya Function IF ganda Oke, Logical Test-nya Kalau dia rentangnya 54 Bisa kita bikin seperti ini Logical Test-nya Jika nilai rata-rata Lebih kecil sama dengan 54 Jadi, saya udah mewakilin nih 54 ke belakang Seperti itu ya Oke Saya review sedikit Kalau misalnya ini ganda Kita kan butuh logika yang lain Nah, logika yang lainnya yang mana? IF lagi tambahin ya Kita tekan function seperti ini Oke, Logical Test-nya tetap rata-rata Lebih kecil Sama dengan Kita bikin 60 ya Oke Nah, True-nya apa? C-min Sesuai keterangan Kalau misalnya masih ada Kita tinggal terusin Oke, itu cuma review aja Saya akan percepat video ini Oke Sudah selesai Saya akan ajarin materi tentang Gabung Imi IF dengan rumus lainnya Sebenarnya ini aplikasi dari IF ganda Hanya saja Kita hanya mengubah Logical Test-nya Ya, kalau yang untuk ini Kan Logical Test-nya ini langsung Jika rata-rata Lebih kecil sama dengan 54 Maka Dia akan dapat F Setelah itu nanti kan Kita mau nambah Logikanya Berarti di bagian False Kita tambah IF di sini kan Nah, itu nanti Sama Prosedurnya Cuma di Logical Test yang berbeda Ya, berbeda sedikit saja Tinggal tekan Function Tetap menggunakan IF ya Logical Test-nya yang berbeda Logical Test-nya yang kita pakai adalah Apa? Supaya dia ketemu Satu Dari cell ini Oke, berarti Kita menggunakan rumus Right ya Supaya menemukan Satu Logical Test-nya berarti Tekan dulu Logical Test Baru Pilih di sini ya Kemudian More Function Nah Apa yang mau kamu cari? Right ya Karena kita mau ambil nilai Satu Tinggal klik Go Ini Right Oke Nah, text-nya yang mana? Ini Numb Chars-nya Satu ya Karena kita ambil dari kanan Klik Jangan klik OK dulu Tapi tekan If di sini Nah, ini dia Nah, kita mau bikin Sama dengan Untuk yang pertama Sama dengan berapa? Satu Kamu petik dua dulu ya Petik dua Dan petik dua tutup Kemudian True-nya adalah apa? Kalau kita ketemu angka satu Maka kita bikin di sini Anak pertama Nah, kemudian Untuk pernyataan lainnya Karena kan ada empat bilangan ya Berarti kita bikin Sebanyak berapa kali nih Right yang seperti ini Empat Maka Untuk false-nya Seperti If ganda Kamu cari If lagi Berarti kita tambahin Pernyataannya Sekarang Logical Test-nya Apakah kita menggunakan Left? Tidak ya Kita masih menggunakan Right Oke Kita menggunakan Right Di Logical Test Yang ini tetap Kemudian 6 charge-nya Satu aja Kemudian Kembali ke If yang mana? Ini atau ini? Yang pastinya ini Karena Di bagian ini kan Pernyataan yang kedua Jadi kita kembali ke sini Oke Kamu tinggal klik aja sih Gak usah double-klik Dan sebagainya Nanti repot Oke Setelah satu Udah Yang kedua sekarang ya Sama dengan Petik dua Petik dua Buat petik lagi If true-nya apa? Kalau ketemu dua Maka Kedua Oke Gitu seterusnya ya Kita cari If disini Logical Test-nya disini Kita bikin Right Right yang mana? Yang ini 6 charge-nya satu Kembali ke If yang ini Berarti kalau bikin tiga Sama dengan Petik dua Tiga Tutup Petik dua Kemudian Klik di value if true-nya Apa? Kalau tiga Ketiga False-nya apa? Tambahin lagi If Logical Test-nya ada disini Kita pilih Right Yang ini 6 charge-nya satu Kembali ke If sebelumnya Kita bikin sama dengan Petik dua Empat Tutup petik dua If true-nya apa? Kalau disini Ke empat Sir Ini kosong Ya Seperti materi kemarin Ya kosongin aja Kan udah bersih semua Tinggal klik OK Nah ini dia Berarti ini Kalau bisa dibilang If dengan Right Jika ini ada Dua Maka di kedua Tapi ini kan di Sini angkanya satu Disini dua gak? Iya jadi dua kan? Coba saya bikin ini Tiga Enter Maka ini pasti ketiga Ingat Microsoft Excel Dia otomatis Kalau untuk Tempat tinggal nih Keterangan tempat tinggal Berarti dia ini TKAMS Nah sengaja mister bikin Dia di kiri Berarti kamu Menggunakan If dengan Left Tinggal klik function Pilih if Logical testnya apa Berarti sekarang? Kita mau cari Huruf T Yang besar nih Kalau saya sih Pakai Left ya Ketik Tinggal disini Left Cari kalau gak ada More function Ketik Left Klik go Textnya disini 6 charge-nya Satu aja ya Karena saya kan Targetnya udah sengaja nih Dibikin di Karakter pertama ya Dibikin di sebelah kiri Nah kembali ke bagian If-nya Sama dengan apa? Untuk yang pertama T aja ya T True-nya apa? Toba Samosir Untuk false-nya Kita tinggal Double if ya Disini ada Left Kemudian 6 charge-nya Satu Kembali ke if K ini sama dengan K ya True-nya disini Kaban Jahe Ini nama-nama tempat ya Di tempat mister Tambah lagi Berarti If lagi Oke Untuk berikutnya Logical test Untuk setelah k Berarti a ya Pilih left Textnya yang mana Ini 6 charge Satu Kembali ke if Sama dengan A Maka disini Kalau A adalah Asahan Nah nanti kamu bisa sih Manual nak Jadi left Langsung ketik aja Left Seperti itu ya Yang penting kamu ingat Apa yang mau kamu Cari B3 kan kolomnya Koma 1 itu apa 6 charge Bedakan dengan Mid Mid kan ada nanti 3 kolom tuh Oke sekarang untuk False-nya Tambahin if Logical test ya Coba deh Coba Left Buka kurung ya M Maka yang ini dulu Diklik Koma 1 atau 6 charge-nya Sama dengan M ya Buka kurung Nah ini dia Kita tekan Medan False-nya apa Satu lagi ya Siborong-borong Tekan if Logical test-nya apa Langsung left Buka kurung Disini Koma 1 Tutup kurung Sama dengan apa Sisanya S Maka disini Siborong-borong Oke Kalau bisa jadi kosong Gak apa-apa Kan udah diisi semua Keterangannya Tinggal klik ok Ini dia Nah ini dia Oke Jadi ini F left F right Jadi kalau misalnya Ada T Ya Toba sama Coba saya iseng nih Saya bikin K Disini Di bagian Baris ke 7 Apakah berubah disini Saya ubah K Lihat Perubahannya Nah Kaban Jah ya Karena saya ubah jadi K Oke Seperti itu ya Penggunaan Rumusnya Kamu bisa mengerjakan Seperti biasa Saya kan kasih Seperti ini Acak-acak Datanya sih Udah saya bikin Kamu tinggal Bikin stopwatch-nya Buat persis Seperti ini ya Maksudnya Bentuknya Angka-angkanya Saya ganti-ganti Huruf-hurufnya Akan saya ganti-ganti juga Jadi ikuti video ini Ulang-ulang Mana yang belum Kamu pahami Oke Selamat mengerjakan Selamat belajar God bless you Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan